Karena terus terang begini, jadi pertama kali saya mendengar istilah digital twin, ini baru juga Pak, mungkin baru sekitar bulan Desember atau Januari. Jadi saya kalau mendengar satu istilah yang lucu itu suka penasaran. Kemudian setelah saya baca-baca, oh ya ternyata ini menarik. Kebetulan menjadi salah satu topik kajian juga di beberapa penelitian, kurang lebih begitu. Nah ini saya mengambil digital twin ini di dunia industri, ini memang tadi seperti sudah disampaikan, ini itu menjadi salah satu tren yang cukup banyak diminati. Bahkan sekarang itu beberapa industri besar itu sudah memanfaatkan digital twin ini. Baik, kurang lebih begitu introduction-nya mengenai biodata saya tadi sudah disampaikan juga. Jadi ini biodata saya, sehari-hari saya mengajar di Telkom University di Fakultas Rekayasa Industri. Nah ini kurang lebih seperti ini biodata saya. Kemudian kita akan membahas empat hal di sini. Yang pertama adalah introduction, kemudian bagaimana cara kerja dan apa manfaatnya. Kemudian bagaimana atau apa saja penggunaannya, kemudian tantangan dan bagaimana tren ke depannya. Kurang lebih seperti ini. Sebetulnya tadi itu saya ingin mencari-cari software-nya, tapi ya nggak keburuk gitu ya. Karena ini kebetulan dari kemarin itu saya masih di perjalanan gitu. Baik, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu untuk teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut. Baik, kita mulai yang pertama adalah introduction. Jadi mungkin sesuai dengan gambarnya, digital twin. Jadi saudara kembar tapi digital gitu kan. Sini ada gambarnya, kita lihat ini ada orang beneran dan ini yang versi digital. Jadi digital twin itu apa? Nah, jadi sebetulnya digital twin adalah replika digital. Jadi digital twin ini adalah kembaran atau model virtual dari sesuatu yang ada secara fisik. Tapi dia dibuat kembarannya begitu kan, tapi bentuknya virtual. Nah, sesuatu yang ada secara fisik itu bisa barang. Misalnya ada barang saja, ada mesin, ada alat atau apa begitu ya, barang. Atau proses, misalnya proses apa ya. Misalnya kita biasa, misalnya proses menggunting atau proses apa. Kemudian bisa juga berupa sistem. Sistem itu berarti di dalamnya ada mesin juga, ada orang juga, ada alat-alat juga. Atau berupa suatu fasilitas, misalnya fasilitas pengolahan air limbah seperti itu. Nah, kita sudah melihat barangnya di dunia nyata. Kemudian pada digital twin ini, kita buat kembarannya yang mirip persis sifatnya, perilakunya dengan barang yang ada secara fisik tersebut. Nah, mengapa kita perlu membuat digital twin ini? Yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan data dari benda sebenarnya tadi, atau dari proses yang sebenarnya tadi, supaya kita bisa mengevaluasi kinerja model itu tadi. Jadi, misalnya ada alat untuk mengukur limbah. Kalau benar-benar kita simulasikan atau kita ubah-ubah di kenyataannya, itu kan resikonya besar. Maka kita buatkan modelnya, dan model ini akan digunakan untuk merubah-rubah. Tapi bukan hanya itu, di dalam digital twin ini, kita juga mengumpulkan alat dari benda sebenarnya. Nah, di dalamnya, di belakangnya digital twin ini, isinya adalah komputer. Di situ ada artificial intelligence, ada machine learning, dan ada data analitik. Jadi, tujuannya kita buat kembarannya ini, supaya data-data yang kita peroleh dari aslinya tadi, bisa kita olah dengan berbagai algoritma. Nah, di sini katanya bisa kita gunakan sebagai mirror, atau bayangan, atau salinan dari benda nyatanya, dan bisa kita gunakan untuk memprediksi sebelum dia terjadi. Kalau nggak salah, ini contohnya sudah digunakan di Formula One. Jadi, misalnya kita mau mensimulasikan apa yang terjadi kalau misalnya ada pembalap menabrak pagar. Nah, kalau beneran dicobain kan kasihan. Nah, kalau kita simulasinya tidak seperti aslinya, itu kan takutnya nggak seperti itu. Kalau misalnya kita cuma mereka-reka, ngitung-ngitung pakai rumus, jadi kita buat replikanya, supaya kita bisa melihat dampaknya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu yang dimaksud dengan digital twin. Nah, di dalam digital twin ini bedanya apa dengan simulasi biasa? Dalam digital twin ini, hubungan antara si benda fisiknya, atau si model fisiknya dengan digitalnya itu tersambung. Kenapa tersambung? Karena dia tersambungnya melalui sensor. Jadi, si benda-benda fisiknya, kita pasangi sensor, kemudian si sensor ini kita salin sifat dan perilakunya di model digitalnya. Sehingga, kalau ada apa-apa yang terjadi di dalam benda nyata, kita bisa melihat simulasinya di digitalnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, pada digital twin ini, dia mengandalkan sensor yang ditempelkan kepada ini fisik ya, benda fisiknya. Supaya dia bisa mentransfer data real time tentang proses dan lingkungan. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sering main game, bukan main game sepak bola atau apa. Nah, itu ketika membuat gamenya, itu kan si pemain aslinya itu dipasangi sensor, sensor gerakan atau apa. Sehingga gerakannya itu persis seperti kita melihat, misalnya kita melihat Ronaldo itu seperti gerak-gerik Ronaldo beneran, gitu kan. Nah, tapi itu kan simulasi biasa dan modeling. Nah, di sini itu ada feedback kembali kepada lingkungan fisikalnya. Nah, di sini katanya si data tadi yang dikumpulkan melalui sensor-sensor tadi, dianalisis. Ya, misalnya melalui sistem, apakah itu di-cloud. Dan nanti hasilnya bisa ditampilkan melalui sebuah dashboard. Nah, kurang lebih seperti itu. Bayangan tentang digital twin. Nah, jadi di dalam digital twin ini ada tiga. Yang pertama adalah physical product. Ya, ini benda-benerannya. Kemudian, ini real space ya. Dunia nyatanya kita lihat ada produknya. Kemudian ada virtual product. Ini di virtual space. Jadi, dia biasanya berupa diagram, model, model 3D, dan lain-lain. Nah, kemudian berikutnya ada data yang menghubungkan antara fisikal sama virtual tadi. Nah, ini jadi datanya adalah real time. Itu bedanya dengan simulasi biasa. Jadi, kalau di fisikalnya terjadi gerakan, maka yang virtualnya juga tersambung. Dia bisa membaca adanya gerakan tersebut. Nah, itu tersambungnya menggunakan apa? Tentunya kita menggunakan software. Kurang lebih begitu. Nah, di sini kita lihat. Jadi, bagaimana si digital itu dibuat, si digital twin ini dibuat. Jadi, kita melihat ada bendanya. Kemudian kita buat. Pertama, kita buat modelnya, virtual prototype. Kemudian nanti kita tambahkan beberapa atribut, beberapa perilaku. Jadi, contoh misalnya ini bagaimana kalau genangan olinya lewat sini. Nah, kalau misalnya mesin beneran, kemudian mesin ini jalan, kemudian kita coba-coba misalnya merubah aliran oli, itu kan bahaya. Tapi kalau di dalam digital, kembarannya tadi twin yang digital tadi, nggak apa-apa. Karena kita pengen tahu misalnya, kalau aliran olinya begini, kemudian motornya dipacu dengan cepat, apa ya hasilnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ya. Jadi, konsi pada digital twin ini kan adalah data-data yang dikumpulkan lewat sensor tadi. Nah, data ini kita bisa bagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah pos. Pos itu berarti dia udah lewat. Jadi, misalnya data-data kemarin, data-data sejam sebelumnya, itu dia pos. Jadi, data-data pos ini biasanya kita gunakan untuk menganalisis, gitu kan. Untuk memprediksi. Kemudian adalah present. Nah, present ini adalah real-time. Jadi, data ini diperoleh dari sensor, yang merupakan output dari sistem. Nah, kadang-kadang dia itu data itu berasal dari banyak alat. Jadi, misalnya kalau di pabrik itu ya, dari alat misalnya mesin A masuk ke mesin B, mesin B masuk ke mesin C, gitu kan. Nah, ini kita kumpulkan si data present ini. Kemudian future data, yaitu data yang dihasilkan berupa prediksi dari mesin learning, dari si peneliti. Jadi, gini. Jadi, pertama misalnya kita lihat ada alat. Kita bikin salinannya. Nah, data-data yang sudah ada di pada alat tadi, kita masukkan ke dalam pos data. Kemudian karena alat tadi nyatanya itu sudah ada sensor, maka si data yang bekerja, apa yang disimpa, apa, sorry, yang dicatat oleh alat tadi, kita catat juga sebagai present data. Setelah kita punya pos dan present, tentunya kita ada tujuannya ya, ngapain ngumpulin data ini? Misalnya kita pengen melihat kinerjanya, pengen memprediksi apa. Nah, di situ kan kita pakelah algoritma atau apa. Hasilnya kita akan kembalikan kepada si sistem nyata tadi. Itulah yang disebut sebagai future data. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada tiga kategori digital twin. Yang pertama adalah produk twin. Nah, sebetulnya di sini, katanya di sini ada banyak, tapi sebetulnya sama saja ya. Bisa komponen, bisa aset, artinya ini kan produk ya. Jadi bisa saja kembarannya itu atau kirwannya itu hanya berupakan komponennya saja. Misalnya mobil, bukan mobilnya saja, tapi misalnya cuma mesinnya, businya, gitu kan, sistem apa, misalnya, kelistrikannya. Nah, itu berarti komponennya. Sedangkan kalau aset adalah dia, produk itu secara keseluruhan. Jadi di sini produk tadi bisa komponen, bisa aset. Kemudian di sini ada proses ya. Proses ini yang kita salin adalah proses yang terjadi di dunia nyatanya seperti apa. Kemudian sistem twin itu salinan seluruhnya. Jadi bukan hanya produknya atau prosesnya, tapi dia berupakan satu pabrik itu secara keseluruhan, kita buat salinannya. Nah, ini kategorinya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, kalau kita lihat bahwa si kembaran yang digital tadi ada sambungannya dengan dunia nyata, maka kita ngomongin integrasi. Ternyata integrasi ini ada tiga jenis di sini ya. Yang pertama adalah kalau kita bikin digital model. Nah, kalau kita bikin digital model, maka dia tidak terintegrasi secara otomatis. Jadi, si yang fisiknya tadi dirubah, itu dicatat secara manual, baru dimasukkan ke dalam model kita, kita rat, baru model kita mengalami perubahan. Jadi tidak otomatis. Nah, itu disebut sebagai digital model. Nah, yang kedua adalah digital shadow. Kalau digital shadow itu katanya bayangan digital ya. Nah, ini sifatnya unidireksional. Artinya apa? Dia memang dari fisiknya itu ke tiruan digitalnya tadi, dari benda sebenarnya ke digital tadi, terdapat pengiriman data secara otomatis. Tetapi searah. Jadi hanya dari yang aslinya atau fisikalnya kepada digitalnya. Itu kan. Di sini, tapi dia sudah real time. Jadi kalau di fisikalnya itu ada perubahan, misalnya ada gerakan, atau ada kenaikan suhu, maka si disalinan digitalnya juga itu terdeteksi. Nah, itu kalau dia digital shadow. Tapi nggak kebalikannya. Maksudnya apa? Jadi sih yang salinan digital ini tidak memberikan data kepada yang fisikal. Nah, kenapa kalau dia memberikan data? Nanti kita bahasnya di belakangnya. Bahwa seharusnya data itu akan dirubah menjadi satu aksi oleh si perangkat fisik tadi melalui perangkat yang namanya aktuator. Seperti itu ya. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu digital twin. Jadi kalau digital twin ini ada integrasi ya antara virtual dan fisikal. Jadi kalau di fisikalnya berubah, di virtualnya berubah, kalau virtualnya hasil ngitung-ngitung ternyata dia memutuskan berubah, maka hasil perubahannya juga dikirimkan kepada fisikal. Jadi di sini ada bidireksional. Nah, ini perbedaannya. Baik. Nah, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara kerjanya? Tadi kita sudah tahu bahwa di dalam digital twin ini ada tiruan, kemudian ada aslinya. Sorry, ada aslinya. Kemudian kita buat tiruan berdasarkan aslinya tadi. Terus mau diapain gitu kan? Nah, kurang lebih alurnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita harus menyambungkan data antara tiruannya dengan aslinya. Jadi connect. Kemudian si data yang dicatat di aslinya tadi dikolek. Kemudian mau diapain? Ya, di-learn. Kita buat analisa. Misalnya pakai machine learning, algoritma apa gitu kan. Kemudian gunanya apa? Ya, ingin mengambil tindakan. Alat and advice. Jadi misalnya, contoh, misalnya digital twin ini adalah misalnya kita buat kembarannya alat untuk motong kayu lah. Misalnya gitu. Nah, ternyata setelah hasil learn dan analise, kita bilang bahwa kecepatan motong kayunya itu harus dikurangi karena ternyata kayunya terlalu keras. Nah, itu muncullah alert and advice. Nah, kemudian berikutnya, nah, di sini kan ada pengembangan ya kalau dia berupa sistem. Nah, di situ ada proses pengambilan keputusan. Nah, terakhirnya pengennya itu ada tindakan gitu ya terhadap si benda fisik tadi. Nah, itu kita masukkan kepada innovation and transform. Nah, kurang lebih langkah-langkahnya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya, kalau tadi cara kerjanya berarti dia dikoneksikan, kemudian dikoleksi datanya, nah, apa saja yang terjadi? Yang pertama sebetulnya cuma tiga. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Kita kumpulkan data dari berbagai macam apa ya, dari aset ya, maksudnya aset itu benda yang kita amati tadi. Ada fisikalnya, jadi misalnya tinggi, berat, gitu ya, warna, kemudian afference-nya, apakah dia miring, lurus, kemudian sifat apa perilaku dalam kondisi tertentu, bagaimana kalau misalnya udaranya panas, seperti apa, kalau misalnya dia disimpan di tempat miring, seperti apa, kemudian bagaimana interaksinya kalau ada aset lain, misalnya mesin A itu ada hubungan dengan mesin B, nah, bagaimana dampak perubahan pada mesin A, sorry, pada mesin B akibat misalnya ada akal-akal isu pada mesin A. Nah, itu kan, itu yang pertama data. Kedua, setelah kita peroleh data tadi, kita gunakan software modeling, kita akan membuat model matematis yang secara akurat menyatakan kondisi pada yang apa sih tadi, kembaran fisik yang sebenarnya. Nah, itu modeling, di dalam tools modeling ini, misalnya ada machine learning, ada artificial intelligence, dan lain-lain. Kemudian setelah kita modelkan, gunanya buat apa ya? Kita kan pengen memperbaiki prosedur existing. Maka, di sini kita akan mengintegrasikan aset yang kita amati tadi dengan tiruan digitalnya, sehingga kita bisa memonitor asetnya apa tadi secara real time. Nah, ini sebenarnya cuma tiga ini. Nah, di sini fungsinya itu ada tiga katanya. Yang pertama adalah to see. To see itu artinya dia melihat, dia pengen memonitor. Jadi, alat ini bagaimana cara kerjanya? Dia melihat saja, nyatot suhu, nyatot kecepatan, nyatot kelembapan, nyatot macam-macam ya. Nah, kemudian berikutnya, data yang dicatat oleh sensor tadi dikumpulkan. Nah, dimasukkan ke dalam software program yang akhirnya bisa kita visualisasikan. Misalnya pakai grafik, gitu kan. Nah, yang kedua fungsi dia adalah to think. Nah, di sini kalau kita to think ini, jadi si digital toey-nya tadi sudah dilengkapi dengan kemampuan. Di sini ada what if model. Jadi, kalau misalnya kita ubah parameter A, parameter B kayak gimana, itu tujuannya adalah untuk mencari konfigurasi atau rumus, rumus dari proses yang paling tepat itu yang mana, yang paling optimal. Nah, terakhir adalah to do. Nah, to do ini sebetulnya levelnya advance ya. Kenapa? Karena pada to do ini kepengennya si alat tadi yang fisiknya tadi itu bisa diubah. Nah, jadi dia bisa melakukan perubahan akibat masukan dari kembarannya tadi. Nah, tapi masukannya tadi kan nggak bisa sembarangan. Belakangnya ada intelijen algoritma dan lain-lain. Terus dia menghitung ada berapa macam solusi. Nah, kemudian berikutnya ketika dia diberikan kepada kembaran fisiknya, maka kita sudah memberikan proses predictive maintenance. Jadi, seolah-olah kita tahu, waduh, alat ini sudah lama nih, harus diganti jarumnya. Nanti dia rusak, kalau jarumnya rusak nanti nyebar kemana-mana. Misalnya nanti kerusakannya merambat. Nah, jadi kita sudah lihat adanya predictive maintenance. Jadi, ada tiga ya. To do, to see, to think, dan to do. Oke, nah seperti apa sih arsitektur digital twin system ini tadi? Jadi, kalau misalnya kita ngebayangin nanti kayak apa ya? Dia secara fisiknya kayak gimana? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, yang pertama ada komponen hardware. Hardware-nya itu terdiri dari barang atau benda yang kita amati yang dipasang sensor dan dilengkapi dengan aktuator. Kemudian, si data-data yang dikumpulkan oleh sensor tadi dikirim ke dalam middleware berupa database. Nah, nanti tentunya via network misalnya. Database ini juga kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah nyimpen data doang. Yang kedua, memproses data kayak merata-ratakan, melengkapi yang kurang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah modeling. Nah, kalau kita ngomong modeling berarti nanti ada visualisasi. Kemudian, data-data yang sudah diolah di dalam storage database ini tadi dilempar ke sebelah kanan, masuk ke dalam software digital twin. Nanti di situ kita bisa melakukan desain, kita bisa melakukan simulasi, kemudian kita bisa menjalankan proses analitik, dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti ini. Konfigurasi digital twin system secara general. Nah, kemudian kita lihat di sini ada tiga komponen. Hardware, database, dan software. Kita lihat yang pertama yang hardware dulu. Nah, hardware ini biasanya ada dua kan tadi. Yaitu yang pertama sensor yang gunanya mengirimkan data. Yang kedua, aktuator. Dia menerima instruksi. Jadi, misalnya kita instruksikan kalau sudah panas, maka dia harus misalnya si tangan pengguntingnya itu berhenti sendiri. Nah, jadi aktuator ini mengkonversi sinyal digital menjadi gerakan mekanik. Jadi, kita bisa lihat di situ bisa misalnya lewat router, server, dan lain-lain. Jadi, sebetulnya sensornya apa ya? Sensornya ya IoT. Nah, di sinilah peran IoT pada digital twin ini. Karena dengan adanya IoT, kita bisa mengumpulkan data dari lingkungan atau subjek yang kita amati. Kemudian komponen yang kedua adalah middleware-nya berupa data storage. Nah, di data storage ini dia bukan cuma nginyimpen data, tapi di dalamnya juga misalnya menangani konektivitas, integrasi data, pemrosesan data, kemudian data quality, dan visualisasi. Nah, kurang lebih ini yang seharusnya tersedia dalam komponen data management. Kita lanjut. Nah, berikutnya adalah software. Jadi, kalau tadi kita ngomongin tiga. Yang pertama hardware, yang kedua data, yang ketiga software. Yang sebelah kiri tadi kan. Kita lanjut di sini. Nah, software komponennya itu di dalamnya bisa kita pecah-pecah lagi, menjadi beberapa komponen penting. Yang pertama adalah dia harus dilengkapi dengan mesin analitik, supaya dia bisa mengumpulkan dan mengolah data, serta memasukkan data-data tadi dalam bentuk misalnya deskriptif, yang sehingga orang itu kalau sekali lihat jadi punya bayangan. Jadi, disebut sebagai business insight. Yang kedua, biasanya komponen software ini dilengkapi dengan model machine learning siap pakai. Kita tinggal pilih misalnya. Kemudian beberapa di antaranya ada yang dilengkapi dengan dashboard, jadi biar kelihatan real timenya. Ada juga yang dilengkapi dengan tools atau software khusus untuk merancang, kemudian untuk simulasi. Nah, inilah komponen-komponen software-nya. Nah, berikutnya, kalau kita ngomongin digital twin itu kan berarti ada benda nyata, kemudian ada tiruannya berupa model tadi. Nah, apa yang menghubungkan antara benda nyata dan model ini tadi, baik satu arah ataupun dua arah, nah itu kita sebut sebagai digital thread. Jadi, digital thread ini adalah jembatan antara dunia fisikal dengan virtual. Nah, jadi fungsi digital thread ini adalah melakukan interkoneksi antara sistem fisik dengan kembarannya dalam bentuk virtual tadi. Nah, berikutnya, dia bersifat close loop. Artinya apa? Jadi, kalau ada perubahan, dia nggak satu arah. Di sana berubah, terus di-adjust, hasilnya dikirim di sini, di sini berubah, dan seterusnya. Oleh karena itu membentuk sebuah close loop. Nah, di dalamnya itu akan ada operasi iteratif atau kemulangan. Nah, seperti apa digital thread itu? Ilustrasinya kira-kira di bawah ini. Jadi, misalnya digital thread itu bisa berupa misalnya, di sini kan ada konektor-konektor. Nah, di sini ada. Misalnya ada res, ada secure transport, tergantung dari data apa yang mau kita ambil. Kurang lebih seperti ini. Baik. Nah, apa sih keuntungan kita menggunakan digital twin? Tadi kita sudah lihat, oh iya, ternyata digital twin itu kayak begitu. Pengertiannya. Kemudian mungkin teman-teman juga sudah ada bayangan dari ilustrasi tadi. Nah, ini ada beberapa keuntungan. Yang sini sudah jelas. Yang pertama adalah mengurangi biaya operasional. Kalau kita coba langsung di aslinya, itu kan kebayang. Mahal. Misalnya kita pengen nyoba bagaimana teknik penyemprotan. Kalau misalnya sudah disemprot, coba langsung kan mahal. Tapi kalau kita buat simulasinya, mungkin lebih murah. Nah, berikutnya kalau misalnya kita menerapkan apa ya, alat-alat yang berupa robot, itu dengan digital twin ini kita bisa melakukan optimalisasi. Berikutnya kita bisa mendiagnosa kegagalan. Kemudian dan seterusnya, ini mungkin bisa dibaca, yang terakhir dalam misalnya meningkatkan efisiensi engineer. Nah, ada sebuah survei yang dilaksanakan. Ini menyatakan, tak hanya untuk yang menggunakan digital twin, mereka merasakan manfaat apa. Ternyata di sini, sebagian besar merasakan manfaatnya berupa meningkatnya kualitas produk. Nah, ini ke bawah-bawahnya ada beberapa dari hasil survei. Baik. Itu yang kedua, yaitu tentang cara kerja dan manfaatnya. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, aplikasi apa saja yang saat ini banyak menggunakan digital twin. Nah, jadi aplikasi digital twin ini bisa macam-macam. Bisa diterapkan pada progress monitoring yang otomatis, juga bisa membandingkan model execute and plan. Jadi, maksudnya direncanakan kayak apa, realisasinya seperti apa. Kemudian berikutnya bisa kita gunakan juga ada fitur namanya resource, resource manajemen, sorry. Resource manajemen ini adalah kita mengelola sumber daya kita dan logistik. Kemudian di sini juga ada security monitoring, ada quality assessment, kemudian ada optimisasi dari peralatan, serta bahkan memonitor dan melacak karyawan. Kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana dia di industri atau di manufaktur. Industri itu kita misalnya ambil contoh, misalnya industri otomatis, industri kosmetik, kimia, dan lain-lain. Nah, kita lihat di dalam manufaktur, katanya digital twin ini bisa digunakan menjadi beberapa level tergantung kebutuhan dan kondisi. Yang pertama adalah kalau dia asset level. Kalau asset level berarti dia dipetakan ke satu alat utuh, atau tadi kayak contohnya misalnya ke kendaraan mobilnya saja. Nah, itu asset level. Sedangkan kalau komponen level hanya bagian tertentu dari aset tadi yang kita anggap kritis atau yang diprioritaskan pertama. Kemudian berikutnya sistem level. Nah, ini tujuannya untuk mengimprove dan memonitor urut-urutan proses secara keseluruhan, baik produknya maupun alurnya. Berikutnya adalah proses level. Proses level ini kita lihat secara keseluruhan, proses di dalam pabrik ini seperti apa. Nah, ini kurang lebih level penggunaan digital twin. Nah, ini ilustrasinya. Jadi, tadi kita ngomongin ada S-design sama S-design. Oke, S-execute and S-plan itu maksudnya apa? Nah, ini. Jadi, mungkin S-plan itu adalah disininya S-design, sedangkan execute itu adalah S-build. Nah, di sini seringkali terjadi perubahan. Baik perubahan komposisi, perubahan fitur, dan seterusnya. Maka kalau dianggap sudah beres di detail design sama production planning ini, maka dia bisa diperbanyak. Nah, mulai dari sinilah kita buat digital twin-nya. Jadi, ketika mensimulasikan struktur produk, ini kita bisa buat digital twin-nya. Nah, sementara produknya tetap ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana pemanfaatan digital twin ini pada industri? Kita lihat salah satunya adalah di Boeing, industri pesawat terbang. Nah, di industri pesawat terbang ini, digital twin digunakan untuk membuat pesawat baru, merancang pesawat baru, kemudian melakukan simulasi dan prediksi dari kinerja benda fisik tadi yang sudah kita buatkan, salinannya. Kemudian, kita juga di Garuda IS. Boeing ini tercatat bahwa si digital twin ini diterapkan dengan IoT sudah berhasil untuk mendeteksi beban yang aman untuk pesawat kargo itu sebenarnya berapa. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini penggunaan di Boeing. Kemudian di Unilever. Nah, ini Unilever Internasional juga sudah menggunakan. Jadi, disebut goods itu pakai S. Jadi, maksudnya industri yang membuat produk barang-barang yang banyak, kayak Unilever, sabun, ada, sampo, segala macam. Nah, data ini dikumpulkan melalui IoT. IoT kemudian dimasukkan ke dalam panel, panel untuk digital twin-nya tadi. Kemudian si data ini kemudian diproses dengan algoritma, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pabrik tadi ya. Di pabrik, contohnya di sini, di Unilever tadi. Kemudian algoritma yang sudah didefinisikan tadi, yang pakai apa, yang langkah dua ini tadi, itu dikembalikan ke dalam fasilitas fisik. Nah, tujuannya supaya memperbaiki proses otomatisasinya. Nah, dengan cara ini, katanya Unilever mendapat manfaat diantaranya, dia bisa mendapatkan hasil yang konsisten dalam produksi sabun dan deterjen. Ini karena Unilever ini kan bikinnya sabun, misalnya sampo. Kemudian dia juga bisa mengurangi jumlah alert karena error. Dan akhirnya, dengan menerapkan digital twin ini, maka produksi produk di Unilever-nya bisa berlangsung lebih mulus. Nah, ini contoh kasus Unilever. Ada juga, katanya, yang pakai di ini. Gimana namanya? Untuk smart city. Contohnya, Land Use Victoria. Ini ada videonya ya. Saya... Kira-kira suaranya kedengeran nggak? Suara videonya. Belum, Bu. Oh, saya nggak tahu gimana ya. Mungkin... Kalau saya set... Speakernya ini nyala kok. Ya, mungkin ilustrasinya aja nanti ini bisa di... Nah. Mungkin... Kita kurang lebih bisa membayangkan gitu kan. Yang dimaksud dengan digital twin ini, dia membuat salinan kotak digital yang di dalamnya itu ada macam-macam data. Jadi, misalnya aliran penggunaan listrik, kemudian lalu lintas, air, dan lain-lain. Nah, ini si data-data tadi bisa dianalisis secara real-time sehingga dia bisa mendapatkan dashboard yang real-time. Misalnya, oh, ternyata air itu ada kebocoran. Yang ke sini, misalnya yang ke utara lebih banyak. Nanti kalau disimulasikan, nama-lama bisa menggenang di mana. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia menggunakan sensor, kemudian ditumpulkan. Nah, untuk di Line News Victoria ini, si digital twin ini nanti juga bukan hanya pemerintah, tapi juga industri, masyarakat. Itu juga sama dicatat. Sehingga mereka nanti bisa berbagi data yang disebut sebagai platform untuk open data. Nah, ini smart city. Jadi, saya tulis di government, karena kan kalau kita ngomongin smart city itu inisiatifnya datangnya dari pemerintah. Baik. Sorry. Nah, selain tadi yang di Victoria ini tadi, sebetulnya si digital twin untuk smart city ini juga sudah dirintis oleh Azure. Microsoft Azure. Di sini dia membuat platform atau environment digital twin khusus. dia running-nya di cloud, tapi dia bisa menerima data dari berbagai sensor. Misalnya dari pabrik, dari jalan, kemudian dari gedung, dan lain-lain. Nah, di sini ada ilustrasinya. Nah, kemudian penggunaan yang lainnya adalah di dunia kesehatan. Seperti kita ketahui, di dunia kesehatannya ternyata banyak sekali ya penggunaan digital twin. Bahkan mungkin sangat populer. Kenapa? Kan kalau orang itu kan nggak mungkin ya coba-coba ke orang yang sebenarnya. Nanti kalau, itu kan resikonya nyawa. Jadi, dia biasanya misalnya melakukan simulasi pembedahan untuk melihat resiko dari proses pembedahan. Jadi, misalnya, oh ini kalau di bedah ini di sebelah sininya ada urat, nanti kepotong, kalau kepotong nanti dampaknya besar, dan seterusnya. Nah, itu namanya faktor resiko. Kemudian yang kedua juga dengan digital twin ini, dilengkapi dengan IOT, kita bisa melakukan monitoring pasien, ataupun membuat semacam healthcare, jadi aplikasi untuk mengecek kesehatan kita sendiri. Juga kita bisa buatkan simulasi untuk drug therapy, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa manfaat digital twin pada kesehatan. Oke, mungkin sekarang yang terakhir. Nah, mudah-mudahan nggak kosen ya. Yang terakhir adalah, kalau digital twin itu kelihatan sangat menarik, apakah ada tantangan? Dan bagaimana trend ke depannya? Apakah ada tantangan khusus dalam menerapkannya? Nah, di sini kita lihat. Pertama, katanya, kalau kita pengen menerapkan digital twin, itu kan berarti bisa saja fasilitas atau sistem yang kita buat itu, ada banyak pihak yang terlibat. Di situ ada product designer, ada production planner, dan lain-lain. Nah, kalau kita pengen menerapkan digital twin, mereka itu harus punya kesepahaman. Nah, ini kadang-kadang susah dalam kenyataannya. Misalnya kita mau menyepahamkan, misalnya orang bagian gudang dengan orang produksi. Kadang-kadang beda. Nah, kalau kita mau pakai digital twin, kan berarti harus mulus nih, misalnya dari gudang sampai produksi. Maka yang pertama adalah kita bangun kesepahaman dulu. Prinsipnya, alurnya, prosesnya, pengertian itu harus sepakat dulu. Nah, kemudian yang kedua, karena nanti dalam digital twin ini kita mengumpulkan data dari banyak alat, alat A, alat B, si data-data tadi kan pengen disimpan dan dipertukarkan. Maka kita perlu standarisasi bagaimana pertukarannya. Berikutnya adalah, kita juga dalam digital twin ini kan si informasi tadi itu mengalir. Misalnya dari mesin A dibaca mesin B, dari mesin B dibaca oleh mesin C, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita merancang aliran informasi yang efisien? Nah, yang terakhir adalah tentunya biayanya juga tidak murah. Kenapa? Karena kita perlu banyak sensor IoT untuk menerapkan digital twin ini. Nah, di sini berikutnya adalah trend. Nah, trendnya itu yang pertama ini saya ambil dari trend tahun 2022. Jadi, terbaru sekali. Jadi, di sini dia bikin semacam susunan pelekala lucu. Di sini katanya trend pertama adalah orang kepengen digital twin yang sifatnya composable. Artinya bisa dipecah-pecah dan dipilih modul-modul mana yang kita perlukan. Nah, ini kira-kira seperti ini. Katanya dia membagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi, yang biru ini urusannya sama data misalnya. Kemudian yang merah itu adalah untuk keamanan data misalnya seperti itu. Nah, dari keamanan data ini juga mungkin yang kita ambil ada dua, data encryption dan security. Boleh enggak? Ya, boleh. Jadi, composable capability driven ini artinya kita bisa memilih kapabilitas mana yang kita harapkan nanti dia relevansinya ke komponen lain seperti apa. Oke, berikutnya trend yang kedua. Jadi, trend yang ke satu adalah si digital twin ini enggak dijual segelondongan tapi dia bisa di-custom dan di-compose sesuai kebutuhan. Trend kedua, block twin. Apaan itu block twin? Ini adalah hasil pernikahan silang antara blockchain dan digital twin. Itu ya, kurang lebih. Jadi, digital twin itu bisa dilengkapi dengan blockchain. Maka dia menjadi block twin. Nah, di sini teknologinya disebut web 3.0. Kalau dulu web 2.0 kan pertama web 1.0, web 2.0. Sekarang ada web 3.0. Bedanya apa dengan 2.0? Pada web 3.0 ini proses itu sudah terdistribusi yang sering disebut sebagai D-apps. D-appsnya itu D-nya itu distributed application. Nah, di sinilah di belakangnya bermainlah teknologi digital twin. Eh, maaf, teknologi blockchain tadi. Kalau kita pakai digital twin, maka blockchain ini bisa kita gunakan untuk mengamankan data. Nah, jadi di sini terus juga kelihatan transparan asalnya dari mana dan seterusnya. Nah, di sini blockchain bisa kita gunakan untuk dua hal. Yang pertama adalah traceability. Ya, kita pengen melihat bagaimana si digital trade, digital trade tadi kan masih ingat ya, yang mengoneksikan antara physical sama virtual tadi. Ini dianggap sebagai breadcrum. Breadcrum itu kayak, apa ya? Breadcrum itu jadi kayak tatakan gitu lah ya, remah-remah roti atau tatakan di mana orang itu akan bertukar ya, atau akan mencari-cari sesuatu di sini. Nah, jadi di sini dia sifatnya kalau kita menggunakan blockchain itu, data-data tadi yang sudah dicatat itu tidak bisa dirubah. Sehingga disebut sebagai immutable. Berikut yang kedua adalah yang kita simpan tadi bukan hanya transaksi, tapi kepengennya digital twin model juga dan instant. Jadi kalau nanti kita misalnya mesimulasikan sebuah model, nah hasil modelnya, kepengennya jangan bisa dirubah, atau kalau pengen dirubah itu bisa tertelusuri. Maka di sini kita simpan juga digital twin model. Nah, ini block twin. Ini tren kedua. Tren ketiga katanya, ngegeser dari edge ke cloud continuum. Nah, sebelumnya mungkin ada istilah dulu, ya kan? Mungkin cloud, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Kemudian ada edge, kemudian ada fork. Nah, ini fork juga. Fork itu biasanya lebih pinggir lagi. Jadi kalau edge itu kayak perangkat. Jadi misalnya kayak ada yang mendefinisikan IoT itu adalah edge. Jadi network yang paling ujung, yang paling dekat ke sumber data. Jadi bisa jadi edge itu adalah laptop yang kita bawa kemana-mana. Nah, di sini katanya requirement dari digital twin ini adalah kita kepengen supaya dia bisa beroperasi melewati berbagai macam spektrum, pengembangan dari edge sampai ke cloud. Jadi nanti ke depannya katanya kalau edge itu misalnya dari pabrik A ke pabrik B, nanti akan diintegrasikan di cloud. Nah, berikutnya kita bisa mengembangkan digital twin tadi yang diterapkan dari edge kepada cloud continuum. Supaya kita bisa dapat dua-duanya, baik dari physicalnya maupun virtualnya. Kemudian tren keempat. Nah, tadi disebut-sebut metaverse ya. Di sini disebutnya dataverse. Tapi ternyata dataverse ini jangan keliru. Katanya dataverse ini bukan produknya Microsoft. Jadi mungkin kalau Facebook membeli metaverse, Microsoft mengeluarkan dataverse. Tapi ini bukan dalam konteks ini. Jadi dataverse ini adalah infrastruktur data yang bisa mendukung penerapan digital twin ini tadi. Nah, kenapa? Karena si infrastruktur data dan struktur datanya ini agak berbeda. Jadi katanya pada digital twin ini idealnya data tadi disimpan dalam model graph-based. Nah, kalau kita kemarin biasanya R di BMS, di sini disarankan pakai graph-based. Karena yang disimpan tadi itu adalah komponen dan respon atau behavior yang terjadi akibat kondisi tertentu pada komponen. Misalnya seperti itu. Nah, di sini katanya contoh misalnya. Azure Digital Twin itu juga pakai graph model. Jadi dia tidak pakai R di BMS misalnya seperti itu. Jadi Azure itu mengeluarkan digital twin environment. Nah, kemudian tren kelima adalah intelijen. Jadi data tadi bukan hanya disimpan dan dianalisis biasa, tetapi dimasukkan ke dalam algoritma artificial intelligence ataupun machine learning. Nah, tujuannya adalah kita ingin meningkatkan kualitas dari model yang dihasilkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang ke-6 adalah security. Makin ke sini orang makin peduli dengan security. Kenapa? Karena tadi si data dalam digital twin ini kan tersebar di dalam, kalau dia di-detect pakai sensor IoT, berarti si sensor ini ditempelin ke barangnya. Bagaimana nanti kalau datanya itu di-intercept? Kurang lebih seperti itu. Maka di sini muncullah kesadaran untuk meningkatkan keamanan dari data yang ada pada digital twin ini tadi. Oke, berikutnya adalah portfolio management. Nah, di sini yang terakhir, portfolio management itu ini katanya. Jadi kalau kita nyimpan sesuatu itu kan kita kebayangkan nyimpan itu data, ya kayak misalnya ada kolom, baris kalau kita pakai RDBMS. Nah, kalau dalam digital twin ini yang kita simpan itu adalah portfolio. Jadi portfolio itu adalah output atau hasil kita mikir. Nah, di sini katanya ada analisis yang memprediksi bahwa kalau organisasinya gede, maka dia itu bisa menghasilkan 100 model dan bisa menghasilkan sejuta instan dalam beberapa tahun saja. Misalnya kita ini adalah industri pabrik mobil, maka kita bisa membuat model gaya A, model gaya B, di mana beda-beda dikit tapi modelnya jadi beda. Nah, dari satu model itu tadi akan muncul instan, banyak instan. Contoh misalnya model mobil yang korsinya dua. Nanti ada korsi dua pakai sandaran, korsi dua sandarannya rendah, dan seterusnya. Itu sudah menjadi instan, kurang lebih seperti itu kan. Nah, model-model dan instan ini juga harus kita simpan. Di simpannya di mana? Ya, di portfolio management namanya seperti itu. Nah, jadi di sini digital twin portfolio menjadi hal yang penting ya bagi digital twin yang akan digunakan di organisasi. Nah, ini ada tujuh trend. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada cuplikan sedikit ya. Seperti apa sih software digital twin itu? Nah, ini ada software namanya CleanSight, ini kerjasama Siemens dan Bentley System. Jadi, dia mensimulasikan pabrik gitu. Jadi, pabrik nyatanya ada di mana? Nah, di sini dimasukkan data yang persis seperti pabrik tadi. Kemudian dia nyoba-nyoba di sistem ini aja. Jadi, bagaimana kalau posisi tankinya dirubah, pipanya dirubah. Jadi, bukan benar-benar dirubah di kenyataan gitu kan. Nanti kalau sudah hasil perhitungannya cocok, baru diimplement ke kenyataan. Nah, ini CleanSight. Kemudian ini juga ada TwinWorks yang berjalan pada Azure Digital Twin Platform. Nah, ini kelihatannya seperti mungkin kalau teman-teman biasa lihat, ini model gambar katia atau apa. Jadi, ini contohnya simulasi pendingin udara ya. Misalnya kalau kita pasang di sini, kita pasang di sini seperti apa. Kemudian namanya, kekuatannya, aliran udaranya kemana. Nah, kemudian nanti kita bisa hitung dengan simulasi komputer. Misalnya, kalau kita nyalakan ini sekian jam gitu ya. Berapa pengaruhnya terhadap suhu yang di sebelah kiri ini misalnya. Nah, itu bisa kita kerjakan melalui model ini. Nanti kalau sudah, kita bisa terapkan pada fisikalnya. Atau bahkan ketika kita membuat model, kita benar-benar nyatat dari yang fisikalnya. Nah, itu kurang lebih overview terhadap Digital Twin. Nah, mudah-mudahan overview yang sederhana dan singkat ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman sekalian. Baik Pak Sigit, saya kembalikan ke Pak Sigit. Terima kasih. Terima kasih, Bu Falaha. Luar biasa ini. Ada pencerahan tentang dunia yang selama ini tidak kita bayangkan bisa berinteraksi dan kembar seperti ini. Kita akan open untuk tanya-jawab. Tapi sebelumnya mungkin, coba saya juga pengen tahu ini, Bu. Kalau kita lihat keluasan, kemudian kita lihat trennya dan sebagainya, ini kan revolusi industri 4.0 yang memang benar-benar twin-nya itu benar-benar kerasa gitu ya. Kalau tadi dilihat perubahan di tempat kerja langsung terasa di digitalnya, kemudian perubahan digital langsung juga berpengaruh, close loop dan sebagainya, itu sesuatu yang sangat menarik. Lalu mungkin ini pertanyaan saya untuk memancing juga rekan-rekan yang lain, posisi manusia jadi seperti apa kira-kira, Bu? Karena ini kan materinya kan komputer dan masyarakat nih. Kemudian industri ini semakin meniadakan peran manusia. Apalagi kalau kita lihat digital twin ini, peran artificial intelligence juga sudah masuk, kemudian data analitiknya juga sudah ada, nah ini peran manusia atau masyarakat pada masa mendatang seperti apa. Yang kedua, kalau kebutuhannya seperti ini, kira-kira nih anak-anak kita ini mau belajarnya harus seperti apa nih? Untuk menyiapkan era digital twin seperti ini, apakah yang informatika sekarang ini cukup, atau perlu pengetahuan lain yang bisa mendukung untuk ini? Dua pertanyaan itu aja, Bu Falaha, nanti akan kita buka untuk... Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Sigit, walaupun cuma dua, tapi itu mungkin jawabannya bisa lima kilometer, Pak Sigit. Ya pertanyaannya sangat mendalam ya menurut saya. Baik, yang pertama tadi peranan manusianya di mana? Nah kalau kita lihat tadi kan sudah jelas ya, bahwa si digital twin ini kan tidak jalan sendiri gitu kan, Jadi model itu pertama dibuat ya pasti oleh manusia, begitu kan, dihitung dari tiruan, dari fisikalnya. Jadi dari fisikalnya tadi sampai menjadi model itu kan ada proses, begitu kan. Jadi misalnya entah kita buat gambarnya, dibuat simulasi 3D-nya. Yang kedua, di situ ada manusia yang berperan untuk menganalisis datanya. Nah memang tadi ada mesin ya, ada mesin learning, tapi mesin learning itu kan tools ya. Jadi yang pertama-tama tetap manusia dulu. Kemudian nanti misalnya kita tentunya di dalamnya ada programming misalnya, contoh. Kalau sudah terlalu tinggi suhunya, tolong nyalakan kipas misalnya seperti itu. Nah itu kan aksi-aksi itu harus kita yang menentukan gitu kan. Karena engineer-nya itu ada di kita. Nah hanya dengan adanya digital twin ini, maka aksi-aksi tadi bisa kita buat secara otomatis. Dan kita bisa buat supaya ada actuator, jadi supaya si sistem tadi bisa melakukan tindakan. Kalau misalnya sekarang itu dia cuma nyatet suhunya, kalau sudah tinggi, kemudian dia cuma nyala alarm doang, itu tetap manusia itu harus datang, kemudian nyala kipas gitu. Nah dengan adanya digital twin ini, diharapkan si kipas itu nyala sendiri gitu nantinya. Tetapi manusia tetap yang pertama mendefinisikan kapan si kipas itu harus menyala, pada kondisi seperti apa. Nah walaupun nanti mungkin ke depannya si titik, misalnya titik suhu untuk menyalakan kipasnya nanti bisa berubah. Tapi itu kan tetap pertamanya diinisiat oleh manusia juga. Nah itu mungkin pertanyaan, jadi walaupun di dalamnya ini sudah ada machine learning, sudah ada otomatisasi, sudah ada segala macam, ya tetap saja gitu kan manusia yang berpengaruh. Tetapi di lain pihak, ini ada aspek kalau kita komputer dan masyarakat. Pertama katanya dengan adanya digital twin ini kita mengurangi resiko daripada nyoba beneran di barang fisiknya dengan resiko kerugian, ataupun resiko kerusakan, ataupun resiko yang lain-lain. Nah dengan ini kita jadi bisa mengirit biaya karena yang kita coba adalah modelnya saja. Begitu. Jadi tadi saya baca artikel contohnya di Formula One gitu kan. Nah jadi dia bisa mengantisipasi misalnya, seperti apa sih dampak yang akan diterima oleh pembalat kalau dia menabrak pagar misalnya. Ya kita cuma mikirnya, ya tabrakan tapi kita nggak benar-benar kebayang. Bagaimana mobil dalam kecepatan tinggi, ratusan kilometer per jam, toko mengabrak pagar gitu kan. Nah dengan adanya model digital twin tadi, maka desain mobilnya juga diperbaiki katanya gitu. Jadi desain mobil diperbaiki, kemudian aspek-aspek keamanan diperbaiki. Berarti kan itu manfaatnya untuk kita juga ya sebagai manusia, kurang lebih seperti itu. Ya sama ada beberapa simulasi lainnya. Contohnya misalnya jembatan gitu ya, terowongan seperti itu. Sekarang kita bayangkan misalnya membangun jembatan ya dalam skala besar. Kita kan nggak pernah tahu apakah benar hitungannya seperti itu tuh akurat. Nah meskipun di atas kertas kita sudah tahu ya estimasi seperti apa, kenyataannya harus kita monitor terus gitu. Jadi misalnya ternyata di atas kertas itu kayak yang aman pas kenyataannya, ternyata jembatan ini nggak kuat ya, nerima getaran jumlah kendaraan yang berlebih. Misalnya seperti itu. Maka kita bisa mengantisipasi gitu kan. Nah misalnya mengambil action, misalnya coba jumlah kendaraannya dipecah ya, jangan numpuk di satu jembatan dan seperti itu. Nah itu kurang lebih. Jadi tadi tetap ada action yang didesinisikan oleh manusia. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, keterampilan apa yang harus kita kuasai? Ya ini sudah tentu tidak instan gitu Pak ya. Kalau misalnya kita lihat belakangnya itu ada machine learning, ada artificial intelligence. Nah mungkin kita bisa minimal ngerti dasar-dasarnya dari situ dulu. Karena kan data-data itu kan nanti akan diolah dengan algoritma tertentu. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa misalnya baca-baca sedikit tentang machine learning. Kalau tadi saya ada beberapa artikel atau paper itu misalnya clustering dan macam-macam. Ya biasalah kayak machine learning biasa. Terus yang kedua, untuk mengoperasikan software tadi, kebanyakan softwarenya modelnya software grafis ya. Ada simulasi grafis seperti itu. Nah itu juga mungkin kalau saya lihat tadi itu ada ini khusus namanya Digital Twin Definition Language. Jadi semacam skrip atau semacam taksonomi, semacam pakem yang digunakan di software-software yang masuk pada kelompok Digital Twin ini. Tapi dalamnya seperti apa? Ya terus terang saya juga belum eksplor sampai situ. Hanya tadi katanya untuk menuliskan langkah-langkah tadi atau action tadi dalam sistem Digital Twin ini, mereka menggunakan yang disebut sebagai Digital Twin Definition Language. Nah kurang lebih itu Pak. Jadi apa yang bisa kita pelajari tentunya banyak gitu kan. Mungkin ya kalau tadi keluarnya model matematis, ya berarti teman-teman mungkin sekarang harus rada mendalami nih model matematisnya. Tapi jangan khawatir teman-teman. Karena biasanya kita waktu kuliah itu kan belajar sesuatu itu kan sedikit-sedikit ya. Python dikit, ini dikit, itu dikit. Ya jelas aja tidak mendalam dan tidak bisa ya sampai benar-benar implement. Tapi nanti kalau ketika kerja mungkin kita akan dispesialisasikan gitu kan. Misalnya kita nggak pernah tahu sama sekali apa itu bahasa coding untuk mesin itu apa yang namanya CCNC atau apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kerjaan kita di situ nanti lama-lama kita jadi tahu gitu kan. Nah kurang lebih itu yang mungkin bisa menjawab gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Mangga barangkali gimana Pak? Siap, siap Bu. Jelas Bu. Jadi teman-teman bisa membuat ini jadi acuan ya. Mau masuk ke dunia digital twin atau bagaimana. Bu Ina barangkali ada satu pertanyaan pengantar Bu sebelum saya share ke teman-teman mahasiswa. Juga teman-teman mahasiswa silahkan tulis pertanyaannya juga di chat ya. Nanti saya bisa bacakan. Atau nanti via langsung dengan raise hand. Bu Ina silahkan satu pertanyaan Bu. Oke baik, terima kasih Pak Sigit. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Falha. Ternyata makin kesini tantangan kita di dunia digital itu makin seru gitu ya. Nah karena kita di informatika selalu berhubungan dengan teknologi baru. Selalu berhubungan dengan algoritma-algoritma yang harus kita gali secara mendalam gitu ya. Gini Bu yang agak sedikit saya penasaran. Kalau di kita, di dunia edukasi atau kita di kuliah, di perkulihan seperti ini, kira-kira kalau ada celah untuk dijadikan topik tugas akhir nih Bu di digital twin technology ini, kira-kira topik apa ya yang menarik untuk diangkat sebagai bagian kecil-kecil yang bisa diangkat sebagai topik tugas akhir. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Wina pertanyaannya juga menarik karena memang digital twin ini makhluk yang besar gitu ya Bu ya. Mungkin kalau ngegigitnya pelan-pelan, cuman kita lihat ini salah satu urat dari digital twin adalah IOT. Nah jadi mungkin buat teman-teman yang pengen tugas akhir, mungkin bisa mulai dari IOT-nya gitu. Nah IOT ini, karena kan tadi digital twin kan ada beberapa level ya, kalau kita lihat tadi, mana yang tadi data, bentar, produk twin. Nah ini ya misalnya bisa produk twin, bisa proses twin, bisa sistem twin. Nah kalau sistem twin mungkin besar gitu kan. Nah kita bisa misalnya mulai dari produk twin atau proses yang paling gampang gitu kan. prosesnya saja. Misalnya proses apa ya, misalnya yang sering tuh ya, misalnya mematikan mesin penyiram tanaman otomatis, misalnya contoh seperti itu kan menggunakan IOT. Nah yang kedua adalah ini gitu. Kita bisa memulai dari sini. Jadi digital twin integration-nya, kalau misalnya belum yang digital twin yang full, mungkin kita bisa misalnya menggunakan digital shadow gitu kan, yang kurang ya, yang maksudnya yang tidak terlalu berat misalnya. Jadi ini baru satu arah dari yang fisikal, kita menerima data ke dalam virtual. Tapi dari virtualnya mungkin tidak langsung ada action kepada yang fisikalnya. Nah itu barangkali kurang lebih Ibu Wina yang bisa dicoba untuk teman-teman untuk dijadikan tugas akhir. Oke, menarik sekali Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Wina. Oke, teman-teman mahasiswa, ini kayaknya belum ada yang nulis di chat untuk pertanyaannya. Silakan raise hand untuk bertanya ke narasumber yang sangat menarik ini. Silakan, siapa yang mau bertanya, silakan raise hand. Silakan. Ada yang sedang mengerjakan tugas akhir juga ini. Kalau enggak saya tunjuk ini ya. Oke Ibu, ada pertanyaan ini dari Sultan Hatalah. Izin bertanya. Seperti apa resiko penerapan digital twin terhadap sistem yang sudah berjalan sekarang? Jadi ada sistem yang berjalan sekarang, lalu kalau diterapkan bagaimana nih? Mungkin menyangkut transformasinya? Nah, faktor resiko yang ditanyakan, Bu. Faktor resiko. Oh, kalau dia sistem sudah berjalan kan digital twin ini harus ada persiapan. Jadi ya mungkin sistem itu harus, tadi kan ada beberapa challenge ya. Di antaranya ada information flow. Kemudian kalau ada challenge yang lainnya itu adalah ketika kita membuat salinan dari sistem yang sudah berjalan tadi, yang harus kita perhatikan di antaranya itu tadi, standar datanya, pertukaran datanya seperti apa, kemudian itu tadi, kesepakatan. Karena kalau dia melibatkan banyak pihak, berarti kan misalnya contohnya tadi desainer, terus misalnya production, nah itu kayak apa gitu. Oleh karena itu kalau bayangannya misalnya contohnya apa yang sistem berjalan. Misalnya contohnya kita ambil yang sederhana lah, mesin pembungkus kue lah misalnya kan dia yang akan ngebungkus, kemudian akan menutup secara otomatis setelah beratnya penuh. Nah, kalau kita ingin masukkan ke dalam digital twin, berarti kita harus pasang sensor, kemudian kita harus bisa mengekstrak data dari mesin yang sudah berjalan tadi. Berarti format datanya kita harus tahu begitu. Nah, kalau resiko sih sebetulnya relatif gitu ya. Karena digital twin ini kan salah satu challenge-nya adalah biayanya tidak murah. Artinya makin kompleks suatu sistem, makin canggih suatu sistem itu akan makin besar biaya yang kita perlukan untuk membuat digital twin-nya. Tapi kalau sistem yang sederhana, misalnya kita di rumah punya mesin pembungkus otomatis, kemudian kita pengen bikin simulasi atau pengen monitor. Sebenarnya ini yang paling pas, yang mana? Nah, itu mungkin nggak semahal kalau misalnya kita bikin di pabrik besar. Ya, jelas di sistem yang sudah berjalan, artinya kan yang namanya digital twin ini kan kita pakai, misalnya sudah ada nih sistem lalu lintas gitu kan. Nah, kemudian kita pasang sensor di lampu lalu lintasnya, kemudian kita monitor gitu. Kemudian nanti feedback-nya adalah si lampu lalu lintas tadi akan menyala sesuai dengan data yang dikumpulkan. Nah, itu kita bisa sebut sebagai digital twin gitu. Sederhananya seperti itu. Jadi, kalau sebelum dipelajari pakai mesin nening segala macam si lampu lalu lintas itu merahnya itu sama, waktunya misalnya berapa? 10 detik. Nah, setelah kita pakai digital twin, kemudian kita simulasikan dalam pakai mesin nening segala macam, maka si lampu merah ini akan menyala mengikuti misalnya poluma kendaraan. Kalau lagi pas sedikit, lampu merahnya sebentar, tapi kalau pas sedikit lama, kalau pas rame, dia sebentar. Nah, kurang lebih kira-kira seperti itu. Oke, mungkin saya bisa pertajam sedikit ya sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ini faktor risiko dari sistem yang sudah berjalan. Katakanlah begini, Ibu Valah, di masyarakat sekarang kita lihat faktanya. Misalnya nih, di beberapa daerah itu pabrik gula ada banyak, dan pabrik itu dibangun sejak zaman Belanda gitu. Tiba-tiba digital twin mau diterapkan di sana. Nah, apa saja nih yang menjadi faktor risiko? Pertama, sistemnya pasti berubah kan? Yang kedua, juga culture, budayanya orang kerja itu di daerah juga seperti itu. Nah, mungkin ini ekstrimnya yang saya gambarkan. Barangkali pertanyaan itu arahnya ke arah seperti itu, Ibu. Ya, itu sudah pasti ya Pak. Namanya setiap teknologi, apapun kalau kita terapkan, itu pasti kan ada perubahan. Baik perubahan cara kerja, bahkan kalau kita lihat digital twin ini kan pasti akan mengurangi jumlah orang gitu ya, kalau ke depannya. Kalau yang tadinya misalnya contohnya nyatet-nyatet sensor itu sama orang, sekarang kan sudah pakai IoT gitu ya. Berarti jumlah orangnya akan dikurangi. Tapi di satu pihak, dalam kondisi tertentu itu sangat membantu. Misalnya tempat pengambilan datanya itu berbahaya. Dengan adanya digital twin kan bisa mengurangi bahaya. Tapi di lain pihak memang jadi apa ya, jadi mengurangi jumlah tenaga kerja gitu kan. Saya pernah baca, bukan mbak ya, saya pernah ngobrol dengan satu orang IT yang dia itu kerja di pabrik kimia berbahaya di Jakarta. Jadi, dia itu cerita bahwa pabrik dia itu udah full otomatik gitu. Jadi jumlah tenaga kerjanya nggak banyak. Saya tanya, bikin apa? Jadi pabrik kimia bukan bikin sampo, tapi bikin bahan untuk sampo. Jadi bahan untuk samponya. Jadi produknya itu nanti dikirim ke pabrik kosmetik. Misalnya ke pabriknya Unilever, pabriknya PNG, dan lain-lain gitu kan. Nah, karena si bahan-bahan ini berbahaya, maka si pabriknya itu sedikit sekali orang yang masuk ke dalam area pabrik. Semuanya lewat panel gitu ya. Semuanya lewat panel, maka si alat-alat itu udah dimonitor semuanya. Berarti dia, kebayangkan kalau dia tidak mengenakan digital twin gitu kan. Karena salah sedikit treatment itu bisa meledak, terbakar, atau bagaimana. Oleh karena itu, hampir tidak ada katanya orang yang bekerja di dalam, di floor-nya pabrik itu. Semuanya orang bekerja dari atas dan hanya memonitor mesin-mesin itu bekerja. Nah, dalam kondisi seperti ini, adanya digital twin ini sangat membantu begitu Pak, barangkali. Baik, menarik ini. Silahkan teman-teman yang lain, silahkan raise hand ya, angkat tangannya, dan boleh juga menulis di chat. Lalu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di chat-nya. Tinggal klik di Google Form, silahkan diisi. Silahkan, raise hand. Kalau tidak, saya tunjuk ya, yang tanya siapa begitu. Ini kadang-kadang anak-anak pada malu ini, Bu Falaha. Jadinya malu-maluin ini. Silahkan, bagi yang bertanya. Thomas, silahkan bertanya, Thomas. Thomas Adinugroho. Iya, Pak. Silahkan tanya. Iya, izin bertanya, Pak. Sebenarnya, tadi juga saya bingung ketika Bapak juga bertanya mengenai hal ekstrim yang sempat terpikirkan gitu. Soalnya saya bertanya-tanya ketika di zaman dahulu, ketika jembatan sudah kuat, kemudian dihitung lagi menggunakan digital twin ini. Nah, itu perbedaannya di mana ya? Apa perbedanya ketika zaman dulu yang sudah terbukti sampai saat ini kuat dan juga menggunakan digital twin? Itu kayak gimana? Silahkan, Bu Falaha. Baik, jadi begini. Ilustrasinya bukan seperti itu. Jadi kan kalau zaman dulu misalnya kita bikin jembatan, kuat, dan sebagainya. Mungkin biaya membuat jembatannya dan waktu pengerjaannya itu akan lebih lama. Jadi yang pasti kan waktu ya. Karena kan dengan alat-alat yang berbeda. Terus orangnya juga, sumber daya manusianya juga mungkin banyak. Sedangkan sekarang kita bisa membuat jembatan dalam waktu singkat. Nah, kalau dulu mungkin jumlah orangnya enggak banyak. Jadi misalnya kalau ada musibah atau segala macam, mungkin jumlah kerugiannya itu tidak seperti sekarang. Sekarang bayangkan misalnya jembatan itu ada jalur kereta api cepat. Misalnya yang Jakarta-Bandung itu kan. Nah, kalau misalnya dibangun, kemudian dicoba dulu dipakai, terus baru ketahuan itu berbahaya. Itu kan sangat beresiko. Nah, maka dengan adanya digital twin ini akan sangat membantu. Bukan berarti apa ya. Jadi begini, digital twin ini kita pakai untuk mempermudah. Untuk mempermudah proses yang selama ini misalnya kita kerjakan dengan manusia. Dari dulu juga orang sudah ngitung, bangun gedung, bangun jembatan, dan segala macam. Tapi kan kecepatan dalam kita membangun, kemudian kapasitasnya juga. Misalnya dulu kalau gedung paling tinggi berapalah. Kalau sekarang kan misalnya ratusan tingkat seperti itu kan. Dan itu pengen jadinya cepat gitu kan. Nah, kalau dulu kan nggak seperti itu. Nah, itu bagaimana cara kita mengatasinya. Maka dengan adanya pemodelan menggunakan digital twin ini, diharapkan kita bisa membantu. Terus yang kedua, kalau dulu misalnya ada jembatan gitu kan. Kalau tidak pakai digital twin itu kita tuh ngeliat, memonitor. Oh, ini karena getaran dia ada retak gitu. Kelihatannya apa ya? Kelihatannya karena retaknya kebetulan kelihatan. Nah, tapi kalau dengan digital twin kan kita pasangnya sensor. Nah, sensor itu yang akan melaporkan. Nanti kita ada di belakangnya ada algoritma atau perhitungan tertentu. Kita bisa mengantisipasi. Wah, kalau dibiarkan ini nanti kira-kira dua bulan kemudian retaknya akan membahayakan. Seperti itu. Jadi kita bisa mengambil tindakan pencegahan. Ya, kalau dulu kan kita lihat misalnya atau dirasakan pas lewat kok ini ada geter-geter begini nih. Kayaknya berbahaya. Kurang lebih begitu. Ya, artinya memang anak-anaknya kadang-kadang semangat, Bu. Apa-apa kemudian harus diteknologikan baru gitu. Padahal kan pertimbangannya juga tidak semuanya harus gitu ya. Jadi memang nanti seiring waktu barangkali anak-anak maturitinya lebih bisa muncul. Ada pertanyaan lain, Bu. Mohon izin. Ini dari Raka Marlindo. Ijin bertanya, bagaimana jika proyek digital twin ini tidak sesuai dengan ekspektasi? Misalnya kita membangun satu bendungan, dalam digital twin itu sudah teruji. Tetapi pada realitanya terdapat beberapa kendala yang di luar pengujian di simulasi. Artinya simulasinya tidak valid sampai akhirnya terjadi masalah di situ. Demikian, Bu, pertanyaannya. Jadi begini, dalam digital twin ini kan ada real time. Jadi kita bukan simulasi yang tidak tersambung dengan dunia nyata. Jadi dunia nyatanya ada, kemudian salinannya ada, kemudian dia kan ada yang namanya digital twin, tadi kan ada timbal balik antara dunia nyata dengan model. Jadi sepanjang kita mengamati model, sepanjang dunia nyatanya itu beroperasi, maka dunia itu mengirimkan data kepada model. Data yang diperoleh dari dunia nyata itu bedanya di dalam model. Tadi kita simulasikan atau kita hitung pakai rumus matematis. Kalau kita menemukan sesuatu misalnya yang mencurigakan, wah ini kayaknya jembatannya bakal retak segala macam, maka itu ada, kalau asli itu kan ada actuator. Jadi kita bisa mengirimkan pesan lagi kepada si objek fisikalnya tadi untuk mengambil satu tindakan. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kan tadi yang disebut twin tadi kan dua arah. Jadi tadi di slide, mana ya? Nanti saya lihat lagi. Baik, saya lihat lagi sebentar. Mungkin biar kebayang. Nah ini saya share lagi. Nah ini. Nah jadi kan kepengennya ada ini. Fully integrated twin, virtual dan fisikal berinteraksi. Jadi tidak searah. Jadi contoh misalnya gini. Kita sudah merancang mobil. Kemudian kita bikin kembarannya berupa software atau model berbasis komputer terhadap mobil tersebut. Mobil tadi jalan. Sepanjang mobil jalan tadi, di dalam mobil yang aslinya, yang fisikal tadi dipasang sensor. Nah sensor ini diterima, kemudian dipetakan kepada model mobil yang ada di komputer kita. Kalau misalnya hasil data yang kita kumpulkan secara real time tadi ternyata ada masalah, maka kita bisa mengirim pesan kepada mobil nyatanya untuk melakukan tindakan. Nah tindakannya itu kalau dilaksanakan secara otomatis, itu berarti kan menggunakan actuator. Tentunya ada keterbatasan apa yang bisa dilaksanakan oleh actuator. Tapi minimal kita bisa memberikan warning. Jadi tadi, nah di sini kan ada present data. Data yang diperoleh dari sensor, yang merupakan output dari sistem yang sedang berjalan. Kurang lebih seperti itu. Nah itu bedanya. Jadi tadi mengacu ke pertanyaan yang tadi, barangkali kaitannya ya. Jadi ada beberapa kendala pengujian simulasi digital twin. Jadi sebetulnya ini bukan simulasi. Bukan hanya simulasi, tetapi simulasinya itu didasari pada data yang nyata. Gimana ya maksudnya? Jadi enggak gini lah. Misalnya ada jembatan, kemudian kita bikin modelnya. Kemudian dari model ini, kita dapat sekali dari jembatannya, sudah diem. Enggak seperti itu. Jadi begitu jembatannya jadi, kemudian modelnya jadi, maka model ini akan nerima data. Terus dari jembatan, tiap jembatan dilewatin. Dia lapor, tiap jembatannya ada getaran apa. Dia lapor real time aja. Nah, karena real time kita nanti bisa memprediksi. Wah, ternyata kalau kita biarkan seperti ini, nanti mungkin jembatan ini tiga bulan ke depan bakal ada kerusakan. Dari mana? Dari data yang sudah kita kumpulkan. Misalnya dalam dua tahun terakhir. Kita masukkan ke dalam algoritma, misalnya. Datanya dari mana? Ya, real time kita dapat. Terus misalnya, oh ternyata tiap bulan-bulan tertentu, jembatan ini menerima beban yang berlebih. Begitu kan? Maka kita bisa muncullah nanti rekomendasinya adalah perlu dilakukan perawatan khusus. Misalnya, bulan-bulan tertentu, itu si jembatan tadi entah diperbaiki fondasinya, entah jumlah kendaraannya kita kurangi, dan seterusnya. Seperti itu barangkali. Siap, siap. Menarik sekali. Ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari mahasiswa. Mahasiswa senior nih, Bu. Pak Asep, ide hadian. Ini bukan mahasiswa nih, mahasiswa nyamar ini. Salam kenal, Bu, Pak Lahan. Mahasiswa S3 ini, Bu. Teman lama, Bu, Pak Lahan. Pak Asep, pertanyaannya langsung aja deh, Pak Asep. Saya nggak berani membacakan, nanti tidak persepsi lagi. Silakan, Pak Asep. Ya, Bu, ingin nanya, tadi kan kalau dari, mungkin udah dijelaskan ya, digital twin dengan simulasi, apakah itu sama, atau istilah yang sering dicalah artikan gitu. Intinya, apakah digital twin tadi itu benar-benar simulasi, atau emang beda, karena secara konsep mungkin hampir sama ya. Memang pertama. Kemudian kedua, Bu, di sini kan banyak mahasiswa nih, tingkat akhir. Mungkin siapa tahu nih, di sini nanti ada beberapa yang tertarik, jadi gara-gara mengikuti materi Bupalaha, tertarik dengan digital twin, kira-kira skill-skill yang harus disiapkan. Jika mungkin nanti kita tertarik, dan ingin menitikarin di bidang digital twin ini, Bu. Itu aja mungkin, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Screen saya yang terlihat apa ya sekarang? Terlihat, terlihat, Bu. Apa? Yang digerakkan, key differences di digital twin simulasi. Ini tadi. Jawab pertanyaan yang pertama, jadi apa perbedaannya antara digital twin dan simulasi? Memang kedua-duanya ada, di dalam itu ada simulasi, betul. Tetapi ini ada key perbedaannya adalah ini. Kita lihat ya. Nah, yang pertama, katanya yang pertama adalah statik dan aktif. Jadi kalau statik, kalau simulasi itu sifatnya statis. Artinya dia di-running sekali dengan data masukan yang kita berikan, kemudian selesai hasilnya seperti apa. Sedangkan kalau digital twin itu aktif. Artinya simulasi itu seperti jalan terus-menerus begitu. Nah, di sini katanya yang kedua adalah digital twin ini katanya ini possible VS aktual. Di sini katanya. Jadi, sebenarnya pada prinsipnya digital twin ini dia betul-betul ngumpulin data secara real time, dan hasil real time itu muncul di dalam simulasi begitu. Nah, kalau simulasi biasa, itu biasanya tergantung dari imajinasi desainer atau asumsi-asumsi kita waktu merunning simulasi ini. Jadi, kita ubah masukannya apa, hasilnya seperti apa. Nah, di sini kita tidak merubah masukan, tapi masukannya kita terima langsung dari salinan yang ada di dunia nyata tadi. Nah, begitu kurang lebih. Ini katanya, ini penggunaan katanya ya. Jadi, kalau simulasi itu kan kita gunakan untuk mengetes skenario berdasarkan parameter tertentu. Nah, kalau digital twin itu betul-betul produk itu sudah bekerja, sudah running. Jadi, kalau simulasi itu kan baru misalnya prototype atau apa. Nah, kalau digital twin itu betul-betul produknya sudah jalan, hanya kita monitor dengan salinannya. Nah, ini kurang lebih seperti ini katanya perbedaan antara digital twin dan simulasi. Barangkali, mudah-mudahan cukup menjawab nih, karena susah nih yang bertanya, mas sudah S3 dan saya juga belum tamat S3. Berarti ini mungkin bagus untuk prediksi, Bu, ya? Untuk memprediksi, kan misalkan kayak sekarang itu saya risetnya di bidang kayak darurat bencana mungkin, Bu, ya? Kalau ingin tahu, kira-kira dengan digital twin ini nanti kita bisa memprediksi apakah bulan depan atau tahun depan akan terjadi bencana atau tidak, mungkin bisa mempunyai dengan ini. Ya, memang itu tujuannya salah satunya, gitu. Jadi, misalnya kita sudah ada alatnya, sudah kita buat, sudah kita hitung, tapi kita pengen tahu apakah ketika alat itu bekerja, itu apakah sesuai dengan prediksi kita atau sesuai dengan perhitungan kita. Kita kan nggak tahu, gitu kan? Nah, ternyata misalnya dengan alat yang kita pasang sensor tadi, ternyata dia perilakunya berbeda. Misalnya ada hal-hal yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Kita baru tahunya setelah si alat tadi betul-betul running di lapangan, seperti itu. Nah, maka dari situ kita bisa bilang, wah, kalau begitu nih mungkin alat ini kita harus ambil tindakan, entah dirubah, entah ada treatment khusus. Kurang lebih begitu, Pak. Baik, siap, Bu. Sangat mengerti, Bu. Terima kasih. Nah, tadi pertanyaan yang kedua juga berat ini, Pak, keahlian apa? Saya juga nggak ahli. Ya, kalau saya perhatikan ya, mungkin yang pertama itu adalah, yang pertama sebetulnya kita mungkin tidak harus, karena kan IoT itu hanya sensor sebetulnya, kan? Nah, jadi lebih kepada di belakangnya. Kayak tadi itu ada kayak information flow, ya. Tadi kan ada challenge-nya, kalau kita lihat tadi. Jadi lebih kepada ini, mana tadi? Bentar, kalau saya lihat. Nah, ini. Interface for Standardized Information Exchange. Jadi kalau gimana ya, mungkin kalau ditanya harus bisa bahasa pemrograman apa, saya juga nggak bisa menjawab, gitu, karena ini sifatnya kasuistik, gitu. Jadi Standardized Information Exchange ini adalah tools bahwa kita bisa memahami, jadi intinya kita bisa menganalisis sistem, lah, kalau menurut saya, ya. Menganalisis sistem itu bukan dalam mungkin yang teman-teman ketahui, kayak perancang, tabel, bukan seperti itu. Tapi kita harus tahu, misalnya alat ini itu mengeluarkan data tipe apa, seperti itu. Nah, misalnya ilustrasinya begini, lah. Kita punya mesin, ya, misalnya mesin absensi. Ini ternyata dia mengeluarkan datanya itu binar. Nah, binarnya itu ketika di-convert ke teks, itu rumusnya kayak gimana? Nah, itu contoh satu. Kemudian mesin yang lain itu mengeluarkan datanya itu misalnya berupa kode ASCII. Nah, itu bagaimana? Nah, itu kan sesuatu yang nggak bisa standar seperti ini. Nah, yang kedua software-nya memang ada. Tapi memang untuk mempelajari software ini agak susah kalau kita tidak punya kasus yang real, gitu kan. Nggak kayak yang lain. Misalnya kalau IoT, misalnya Arduino, gitu ya, kita pakai untuk sederhana, untuk mematikan apa. Untuk apa itu mungkin bisa. Kalau ini kan nggak seperti itu, gitu. Jadi kalau terkait pertanyaan tadi, misalnya dari Ibu Wina, bisa nggak ini kita angkat menjadi tugas akhir? Kalau kata saya mungkin kalau dibuat judulnya sampai digital twin banget, itu mungkin agak berat, gitu kan. Tapi kalau kita pengen melihat bagaimana data real time tadi dikumpulkan melalui sensor, kemudian data tadi diolah dengan mesin learning, nah itu sebetulnya kita sudah sedikit mengarah ke sini. Karena untuk digital twin, kita harus bisa memberikan aksi terhadap sistem yang kita monitor tadi. Nah ini yang berat. Biasanya kan kita cuma nerima data, kemudian ngolah, kemudian kita bilang, oh begini, begini. Tapi sih kondisinya tidak kita ubah, gitu kan. Karena kalau dirubah tadi, berarti kita harus pasang alat lagi. Contoh nih misalnya, yang banyak ya. Misalnya, apa ya, kalau, apa contohnya ya, akuarium lah misalnya ya, filternya akan dinyalakan, misalnya atau ada pembersihnya dinyalakan kalau si akuariumnya sudah sampai derajat kebutakan tertentu lah. Misalnya gitu, misalnya contohnya kan. Berarti kita harus bikin alat yang akan menjalankan filter tadi, gitu kan. Yang dimana alat ini terkoneksi ke dalam program kita. Berarti kan mainnya apa ya, mungkin kalau teman-teman yang elektro mungkin malah lebih mahir. Itu apa namanya, PLC apa ya, Programming Logic Control, gitu ya. Ya, PLC bisa, Bu Arduino bisa. Nah, seperti itu kan. Artinya ada proses controlling, gitu kan. Nah, tetapi kan di belakangnya itu tetap ada mesin learning. Nah, yang kedua adalah ini tadi, Efficient Design of Information Flow. Nah, ini penting. Jadi, kalau di dalam, ini kan sebetulnya ilmunya kalau di dalam mesin gitu ya, atau pabrik itu kan misalnya kita ngatur urutan-urutan produksinya kayak gimana, kemudian dia dikirim kemana. Nah, ini sebetulnya mungkin kita bisa mainnya ke sini, informatika. Tapi tentunya untuk mengetahui, untuk bisa melancang ini, ya kita harus punya ilmu dari sistem. Itu sendiri tergantung ya. Misalnya kalau dia sistem, apa tadi, sistem otomotif, ya kita harus punya ilmu otomotifnya, begitu kan. Karena kalau kita informatika, di belakangnya prinsipnya adalah ada terima data, kemudian nanti apakah si data tadi bisa kita masukkan ke dalam algoritma untuk kebutuhan apa. Misalnya prediksika, atau apa kan, gitu. Barangkali itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ini sama-sama kandidat dokter, jadi pertanyaannya saya juga nggak menguasai. Jawabannya juga tidak menguasai. Saya juga bingung nanti. Tanya takut tadi yang nanyanya juga kelas berat. Iya. Ini waktunya sudah mulai habis. Saya coba tanya satu aja yang singkat. Ini sepertinya juga permasalahan yang terkait dengan performance system. Halo. Halo, Bu. Halo. Ya, ya, bagaimana? Ini terkait dengan performance system. Jadi, ini sistemnya kan juga komplek. Tadi yang disampaikan juga komplek ya. Jaringan termasuk di dalamnya. Jadi, ini sistemnya saya pikir juga harus mendukung untuk real time system. Tidak bisa apa itu ya. Itu proses kemudian itu menjadi terlambat untuk kesimpulannya dan sebagainya. Ini menarik sekali. Bidang kajiannya sangat luas dan mungkin bisa dibagi-bagi. Bu, pertanyaan saya, Bu. Apakah ini menggunakan open architecture atau close architecture ya, Bu? Nah, karena ini banyak. Sistemnya pasti open, Pak. Makanya tadi kan masalah pertama itu adalah ini tadi. Information exchange, kan? Oke. Oke. Karena tadi contohnya ya. Jadi, kita pasang sensor. Jadi, udah jalan nih. Misalnya ada sistemnya, pabrik atau apa-apa. Udah ada mesin, segala macam. Kita masangin sensor-sensor kan di mesin itu, kan? Di mana sensor ini nanti kita petakan ke titik-titik yang misalnya mau kita modelkan, gitu kan? Nah, si mesinnya sendiri kan bukan buatan kita, gitu. Sensornya misalnya kita bisa kontrol. Berarti si mesin tadi ketika berkomunikasi dengan sensor, maka dia harus menggunakan sesuatu yang sifatnya general, ya, open lah. Menurut saya begitu, kan? Jadi, kalau close system akan berat, gitu. Siap, siap. Mungkin itu, Pak. Anggapan saya, mohon maaf kalau ada. Biasanya juga baru baca-baca masih sangat. Siap, tapi menarik, Bu. Diskusi ini sangat menarik dan kita menjadi tahu. Di industri berkembangannya sudah sedemikian. Terima kasih datang. Terima kasih.